Dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blora, Satpol PP Kabupaten Blora bekerja sama dengan B. Cukai Kudus sebagai narasumber mengadakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan rokok ilegal pada Senin 14 Mei 2018. Sosialisasi yang dilaksanakan selama satu minggu ini diadakan di lima kecamatan, yaitu di Kecamatan Blora, Japah, Randu Blatung, Bogorjo, dan Todanan. Peserta sosialisasi merupakan pedagang rokok dan aparat pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan. Kepala Bidang Pendegakan Perda Kabupaten Blora, Suripto menyampaikan sosialisasi ini merupakan pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Dengan diadakan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat bagaimana cara mengenali dan membedakan rokok ilegal dan legal. Selain itu diharapkan aparat kelurahan dapat ikut serta mensosialisasikan dan mengimbau warganya agar membantu memberantas peredaran rokok ilegal. Dari Blora, Kanal BCTV mengabarkan.